The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Papa, aku pulang Ya, udah makan belum, Dek? Udah dong, Pa, Papa udah makan Udah tadi sama Mama Dek, gimana tadi? Pengalaman pertamanya naik angkot sama temen kamu Aman? Aman, Pa Tapi, 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 Papa tau nggak? Karena tadi aku sama Abiga baru pertama kali naik angkot Kita tadi hampir kelat masuk sekolahnya, Pa Loh, kok bisa? Ngacet? Atau salah angkot? Ah, tapi bukannya tadi Mbak udah ngarahin ke tempat angkot yang biasanya berhenti? Udah, Pa Tapi ternyata, Pak, ada jalan yang lagi ada perbaikan Jadi, rute angkotnya nggak lewat situ, Pa Si Mbak juga nggak tahu katanya Walah Terus, 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 tadi gimana dong, Dek? Iya, syukurnya kita berangkat pagian tadi, Pa Karena baru pertama kali naik angkot, kan, sekolah Aku sama Abigail, sama Mbak Tadi udah nunggu hampir setengah jam tuh, Pa Kita kira memang angkotnya belum lewat-lewat Tapi akhirnya ada bapak-bapak gitu Hampir kita Tanya, kita nunggu angkot atau bukan? Hmm Dia supir angkot, ya? Iya, Pa Ternyata, dia supir angkot Yang rumahnya juga di dekat situ Terus, dia masih tahu Kalau angkotnya nggak akan lewat situ Karena ada jalan yang lagi ditutup Jadi, kita disuruh jalan ke perempatan depan Kalau mau naik angkotnya Gitu, Pa Wah, puji Tuhan banget ya, Dek Ada bapak supir angkot yang mau ngasih tahu Betul, Pa Setuju Aku juga ngerasa bapak supirnya baik banget Tadi aku juga dalam hatiku bilang Tuhan, terima kasih karena engkau telah mengirim bapak supir angkot itu Untuk menolong kami Keren, anak papa Nggak lupa untuk bersyukur Dan nggak lupa Kalau Tuhan adalah penyelamat kita Pas sekolah, aku juga bersyukur, Pa Karena hampir banget kita terlambat masuk gerbang Coba kalau sampai terlambat, udah deh Pasti kita dimarahin guru Tidak lupa untuk bersyukur, aduh Tidak lupa untuk bersyukur ya, Dek Tidak lupa untuk kalian sakit, takut, takut, sedih ataupun bingung Seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 20b Ia, yaitu Tuhan, yaitu Tuhan, menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku Yuk adik-adik, kita sama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Karena ia telah memberikan orang-orang yang baik di sekitar kita untuk menjadi penyelamat kita Yuk, kita sama-sama berdoa Adik yang pimpin ya Oke, Pa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Karena Engkau telah mengharuniakan Papa, Mama, dan orang-orang di sekitar kami Yang selalu menyayangi, mengasihi, menjaga, dan menolong kami Ajarlah kami Tuhan Untuk terus bersyukur dan percaya kepadamu Karena Engkau lah satu-satunya pelindung dan penyelamat kami Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin